Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini saya akan bahas tentang komandan atau petugas Antonina ya Terutama saya akan membandingkan antara yang belum mencapai level maksimal Dan juga yang sudah mencapai level maksimal di bidang skill ya Dan disini saya akan coba solo bunker dengan menggunakan O-Wizard saja Dan disini untuk awalnya saya masih menggunakan akun saya sendiri ya Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri ya Untuk akun pribadi saya disini baru level 5 ya Di skill 1 nya baru mencapai level 5 ya Baru 1 yang maksimal ya Dan sangat membutuhkan banyak sekali patung petugas emas agar bisa memaksimalkan keempat skill nya Jadi sekitar kurang lebih hampir 400 ya 400 ya kurang lebih 400 patung petugas lagi Baru bisa saya maksimalkan Antonina Jadi disini saya ambil contoh ya Ketika saya menggunakan petugas yang belum mencapai level maksimal Untuk jarak atau grid yang diambil ya Atau jarak peta ya Untuk menyerang suatu bunker ataupun musuh ya Sangat dekat ya Beda dengan kalau mencapai level maksimal Kita akan mendapatkan tambahan 1 petak ya Atau 1 grid ya Disini saya akan perlihatkan ya Untuk Antonina yang belum mencapai level maksimal Pasti masih bisa ditebak bunker ya Jadi masih kena serangan ya Oke disini seperti yang teman-teman lihat Disini masih bisa diserang oleh bunker Jadi saya akan coba menggunakan akun Sultan ya Yang sudah mencapai level maksimal di petugas Antonina Jadi saya akan duetkan dengan petugas Persi ya Dengan yang sudah mencapai level maksimum Oke sekarang saya sudah menggunakan akun Sultan ya Yang sudah mencapai level maksimal Antoninanya Kalian bisa lihat sendiri disini skillnya memang sangat bagus sekali Dan wajib kita utamakan juga ya Bagi yang F2P ataupun yang Spender ya Memang Antonia ini sangat bagus sekali ya Untuk dinaikkan ke level maksimal ya Terutama level skillnya Jadi saya pasangkan dengan Persi Agar bisa menambah buff 8% ya Oke saya akan coba disini saya menggunakan heavy tank sebagai tameng ya Agar ketika unit yang keluar dari bunker hancur ya Atau menyebar Jadi mereka tidak target di high wizard dulu Oke disini saya akan menyerang di level 9 ya Kalian bisa lihat disini tidak dijangkau oleh bunker musuh ya Jadi saya memajukan super heavy tank saya Dan kalian bisa lihat sendiri ya Tanpa harus menyerang ya Cukup kita pintar-pintar saja memainkan Howe wizard yang didukung oleh petugas Antonina yang sudah mencapai level maksimal ya Jadi disini guna dari super heavy tank untuk menjadi tameng Agar high wizard kita tidak menjadi target ketika unit yang keluar dari barak itu ingin menyerang Oke jadi kalian bisa lihat disini tidak ada kerusakan unit ya Jadi untuk akunnya si mbak dev itu aman ya Nggak ada yang harus berkurang atau hancur Oke disini tidak terlihat damage yang diberikan oleh Oh wizard yang sudah mencapai level 200 ya Disini masih bintang 7,1 Mungkin nggak lama lagi akan mencapai 7,2 Oke kita akan coba lagi cari bunkernya ya Disini ada lagi level 9 Saya akan menggunakan 2 saja ya Agar nggak ribet langsung 5 unit yang kita pakai Seperti biasa ya saya harus membawa salah satu tanker ya Agar tidak menjadi target ya Agar mengurangi juga kerusakan Dan disini sangat jauh sekali teman-teman Untuk jarak dari level maksimal Kalian bisa lihat mungkin 3 hit ya Untuk di bunker level 9 Oke hancur tinggal kita lari lagi ya Tidak perlu melawan unit-unit yang keluar dari bunker Jadi enak sekali ya untuk farming bunker Hanya menggunakan 1 how wizard Tanpa harus main begitu lama Jadi sangat OP sekali ya Menggunakan how wizard dengan bantuan petugas Antonina Jadi mungkin Antonina ini salah satu komandan Atau petugas yang sangat rekomendasi ya Baik itu pemain-pemain F2P Kita akan cari ya Disini kita akan coba di level 10 ya Kita akan coba di level 10 apakah bisa Oke untuk level 10 sepertinya kita atur posisi dulu ya Kita atur posisi dulu agar jaraknya lumayan bisa dijangkau Oke saya langsung serang ya Dan disini aman juga ya Tanpa jangkauan dari bankernya Jadi saya atur jarak dulu ya Agar tidak dijangkau oleh unit bankernya Dan seperti yang kalian lihat disini aman ya Untuk di bunker level 10 juga tidak terlalu sulit ya Oke kita tinggal bawa lari lagi ya Biarkan saja super heavy tank yang menjadi tanker Dan disini kita usahakan bermain ya Untuk menggunakan tankernya Jadi usahakan hawizer kalian tidak ditembak ya Agar tidak mendapatkan suatu kerusakan Oke selesai ya Disini biarkan saja mereka ngumpul ya Nanti juga hilang sendiri Dan kalian bisa lihat disendiri Untuk bunker level 10 bisa dimusnahkan ya Hanya dengan menggunakan hawizer Dan tidak butuh waktu yang sangat lama ya Ketika kalian memiliki Antonina dengan level maksimal ya Dan disini skillnya memang sangat bagus sekali temen-temen ya Kalian bisa lihat untuk di skill satunya Mendambahkan koefisien 1200 damage Dan tambahan 25% ya Untuk serangannya ya Untuk skill pasifnya Antonina ya Ketika mencapai level 5 Dan disini juga daya tembak artileri Bertambah sekitar 30% ya Memang sangat besar sekali ya Damage yang diberikan untuk petugas Antonina Untuk skill 4 nya sendiri Menambahkan skill dari petugasnya ya Sangat bagus sekali Ketika kita duetkan dengan persi ya Disini persi dia tipe support ya Dan kalian bisa lihat untuk Skill dari maksimalnya ya Ketika sudah mencapai level 5 Akan mendapatkan 8% tambahan total serangan ya Untuk di skill 1 nya juga Memberikan koefisien damage sebesar 1200 Dan skill 2 nya juga menambahkan total serangan Untuk skill 3 skill 4 itu hanya Dipakai dalam bertahan ya Jadi memang untuk persi sendiri Tipe support ya Atau buff ya Untuk unit-unit yang kita miliki Jadi kita akan coba ya Disini ada juga bunker Tidak perlu menggunakan tanker ya Karena dekat dengan base kita ya Oke disini 1 hit ya 2 hit Oke 3 hit tambah dengan skill dari 2 petugas ya Antonina dan juga persi Jadi sangat instan ya Untuk menghancurkan bunker Jadi kepingin sih ingin Buil maksimal si Antoninanya dulu ya Jadi sangat dilema ya Ketika kita melihat Petugas-petugas para sultan Yang sudah mencapai level maksimal ya Jadi sangat tergiur dengan Skill-skill dari para petugas Walaupun patungnya sangat susah Dan kalian bisa lihat disini Untuk unitnya belum mencapai Secara maksimal ya Dari modifikasinya Dan untuk bahan atau suku cadangnya Baru di bagian senjata Yang sudah menggunakan plus 1 ya Belum plus plus ya Dan yang lainnya masih menggunakan Plus plus Ada juga sih ada 2 ya plus 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 1 nya Tapi untuk serangannya juga Sangat lumayan ya Kita akan coba cari-cari dulu ya Untuk 1 bunker lagi Oke mungkin sedikit informasi Bagi teman-teman yang suka bertani Ketika kalian masuk di Moskow Kalian bisa memanen atau farming gold ya Jadi kalian bisa maksimalkan Kota level 4 Untuk menimbun gold sebanyak-banyaknya Agar kalian bisa Menaikan level VIP kalian Jadi goldnya ditukar dengan Poin VIP Oke disini mungkin Bunker ya Bunker terakhir yang akan kita serang Soalnya cukup jauh juga Jaraknya Kita akan coba Menggunakan Sekali lagi ya Untuk menggunakan Hobbizer ya Semoga Kalian juga lebih cepat Mengumpulkan patung petugas Jadi patung petugas itu Saran saya jangan Asal-asal buil ya Kalian buil sesuai dengan Kebutuhan kalian Kalau kalian suka main Hobbizer Antonina sangat Saya rekomendasikan Tapi kalau senanya Kalian tidak suka Ya kalian bisa Berikan patung petugas kalian Di Jack Spanner Kalau kalian tidak ingin main Hobbizer Tapi mustahil teman-teman Kalau kalian tidak buil Hobbizer ya Karena Hobbizer sangat Berperan penting ya Di game ini Oke disini saya sudah Melancarkan serangan Setelah Bankernya Hancur Kalian tinggal lari ya Gak perlu Kalian Memainkan Ya Gak perlu kalian Habiskan semua unit Yang keluar dari Bankernya Itu gak perlu ya Rugi-rugi waktu ya Jadi kalian tinggal Kalian tinggal Kembalikan saja ya Unit kalian Ya disini Tinggal kalian mainkan saja Super Evidentnya Agar tidak Menjadi Bulan-bulanan ya Hobbizer nya Walaupun disini Ada yang menyerang Tapi lumayan Tidak terkejar juga sih Karena Tank Hunter nya kan Dimainkan secara Otomatis ya Jadi tidak akan bisa Mendapat atau Mengejar Hobbizer nya Oke disini Tanpa ada unit Yang hancur ya Setidaknya Kita bisa menyelesaikan Bankernya Walaupun jauh ya Seandainya Kalau kalian main Atau buat Army Group ya Dan dimana Di dalamnya ada Hobbizer Yang sudah maksimal Dengan Antonina nya Itu sangat bagus Kali ya Bagus sekali Ketika kalian ingin Farming Banker ya Sesuai dengan Event Yuridiksi Jadi mungkin Videonya sampai Disini dulu ya Karena Berhubung Saya sudah berbagi Informasi Semoga kalian juga Yang Sementara Build Antonina Makin semangat ya Dengan Video ini Dan jangan lupa Untuk memberikan like Dan juga subscribe Di channel ini Agar ke depannya Saya lebih semangat lagi Buat konten-konten Tentang game Warpath Oke Sampai berjumpa kembali Di next video